Pangeran Sidharta Gautama, toko sentral dalam ajaran Buddha, meninggalkan kehidupan istana yang penuh kemewahan dan kekayaan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang kehidupan. Tindakan Pangeran Sidharta yang meninggalkan duniawi bukan sekadar keputusan impulsif. Melalui pengalaman hidup dan kesadaran mendalam, ia mengorbankan kenyamanan dan status demi mencapai pencerahan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi alasan kuat yang melandasi keputusannya dan melihat lebih dekat perjalanan spiritualnya yang penuh inspirasi. Dan tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita mulai. 1. Kegelisahan terhadap kenyataan kehidupan Sejak kecil, Sidharta dibesarkan dalam kehidupan istana yang penuh dengan kemewahan dan kenyamanan. Ayahnya, Raja Sudhodana, berusaha sekuat tenaga melindunginya dari segala bentuk penderitaan, bahkan menyusun kehidupannya sedemikian rupa agar Sidharta hanya melihat sisi indah dunia. Di dalam istana, ia dikelilingi oleh taman yang indah, hiburan tak berkesudahan, makanan lezat, serta pelayan-pelayan yang siap memenuhi kebutuhannya kapanpun. Namun, segala kemewahan ini tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sepenuhnya ia harapkan. Di balik senyum dan tawa, Sidharta mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sebuah kehampaan yang tumbuh di dalam dirinya. Kehampaan ini semakin lama semakin mengganggu pikirannya. Meski segala kebutuhan jasmaninya terpenuhi, Sidharta tidak merasakan kepuasan batin. Baginya, kebahagiaan dari harta benda, hiburan, dan kenyamanan istana terasa hanya seperti ilusi yang singkat, menguap begitu saja setelah dinikmati. Rasa senang yang ia alami begitu cepat berlalu, meninggalkan perasaan kosong yang kian mendalam. Dalam kesendiriannya, Sidharta mulai bertanya-tanya, mengapa hidup terasa begitu dangkal? Mengapa kebahagiaan yang ia rasakan tidak pernah bertahan lama? Di tengah kebingungan itu, Sidharta merenung semakin dalam. Ia sadar bahwa segala kenikmatan yang ia dapatkan hanyalah sementara, tidak memiliki nilai sejati untuk membawa kedamaian. Suara hati kecilnya mengatakan bahwa hidup ini pasti memiliki arti yang lebih dari sekadar kepuasan duniawi. Kegelisahan yang tumbuh dalam dirinya perlahan-lahan menjadi begitu kuat hingga Sidharta merasa tak tenang, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia cari dan pahami. Meski hidupnya dikelilingi oleh segala kenyamanan, Sidharta merasa bahwa hatinya tidak ikut tenang. Kegelisahan itu terasa seperti panggilan yang tak bisa diabaikan, mendorongnya untuk menemukan jawaban tentang kehidupan dan keberadaan dirinya. Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati tidak akan pernah ditemukan dalam istana megah yang mengelilinginya. Ada sesuatu yang lebih besar, yang tidak bisa dibeli atau dipuaskan oleh kenikmatan duniawi semata. Dengan kegelisahan yang semakin mendalam, Sidharta pun memutuskan bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia merasa bahwa hidupnya harus lebih dari sekadar penerimaan atas apa yang sudah diberikan. Kehampaan yang ia rasakan menjadi kekuatan yang memotivasinya untuk memahami apa yang sebenarnya ada di balik kehidupan ini dan untuk mencari kebenaran yang bisa membebaskan dirinya dan mungkin juga semua orang dari penderitaan yang ada di dunia. Sidharta menjalani sebagian besar hidupnya di balik tembok istana, terlindungi dari segala kenyataan pahit yang ada di dunia luar. Pada suatu hari, ketika ia meminta izin untuk keluar dan melihat apa yang ada di luar tembok istana, Raja Sudhodana, ayahnya, akhirnya mengabulkan permintaan tersebut. Ditemani seorang kusir, Sidharta melakukan perjalanan singkat yang tanpa disangka akan mengubah seluruh pandangan hidupnya. Dalam perjalanan ini, Sidharta diperlihatkan beberapa hal yang membuka matanya, membawa pemahaman mendalam tentang kehidupan dan penderitaan yang dialami oleh setiap manusia. Penglihatan pertama adalah seorang pria tua yang renta, tubuhnya penuh keriput dan tulangnya rapuh. Sidharta belum pernah melihat seseorang dalam keadaan seperti itu, penuh kelemahan, berjalan dengan susah payah. Sontak, ia bertanya kepada kusirnya tentang pria tua tersebut. Kusirnya menjelaskan bahwa semua orang akan menjadi tua dan tak ada yang bisa menghindar dari penuaan. Sidharta tersentak menyadari bahwa penuaan adalah takdir yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun, bahkan oleh mereka yang hidup dalam kemewahan sekalipun. Saat perjalanan berlanjut, Sidharta melihat seorang yang sedang terbaring kesakitan, tubuhnya kurus dan lemah. Pemandangan ini menyadarkan Sidharta bahwa kesehatan bukanlah sesuatu yang abadi. Ia terkejut melihat betapa rapuhnya tubuh manusia dan betapa mudahnya kesehatan yang baik bisa diambil dari seseorang. Bayangan akan penderitaan karena sakit membuat Sidharta merasa iba dan mengerti bahwa kehidupan manusia penuh dengan ketidakpastian, terutama dalam hal kesehatan. Penglihatan ketiga yang semakin mengguncang batinnya adalah ketika ia melihat sebuah prosesi kematian. Seorang mayat sedang diusung dan para kerabatnya menangis dalam kesedihan. Kusirnya menjelaskan bahwa kematian adalah akhir dari setiap kehidupan, tak peduli seberapa tinggi status atau kekayaan seseorang. Menyadari bahwa kematian adalah tak terhindarkan, Sidharta merasakan kesedihan mendalam. Ia bertanya-tanya mengapa dunia dipenuhi dengan hal-hal yang begitu menyakitkan, mengapa manusia harus menjalani hidup dengan ketakutan akan kematian. Penglihatan terakhir yang memberikan Sidharta secerca harapan adalah seorang petapa yang hidup dalam kesederhanaan, wajahnya tampak damai dan tenang. Petapa itu tampaknya tidak terganggu oleh penderitaan duniawi, seakan telah menemukan kebahagiaan di luar kenikmatan materi dan status sosial. Penglihatan ini membuat Sidharta penasaran dan bertanya dalam hatinya, apakah mungkin ada jalan untuk mencapai kedamaian sejati tanpa tergantung pada hal-hal duniawi? Bagaimana bisa seseorang yang menjalani hidup sederhana justru tampak lebih damai daripada mereka yang hidup dalam kemewahan? Keempat penglihatan ini mengubah hati dan pikiran Sidharta selamanya. Ia mulai memahami tiga penderitaan utama manusia, penuaan, penyakit, dan kematian. Kesadaran akan penderitaan ini mendorongnya untuk mencari makna yang lebih mendalam tentang hidup. Dalam hatinya, Sidharta mulai menyadari bahwa kemelekatan pada dunia hanyalah ilusi yang memperdalam penderitaan. Disinilah tekadnya tumbuh untuk menemukan jalan keluar dari penderitaan yang tak terelakan tersebut. Pengalaman Sidharta selama perjalanan keluar istana memberikan kesadaran baru akan ketidakabadian yang melingkupi kehidupan. Setiap pemandangan yang ia lihat, penuaan, sakit, dan kematian memberikan pemahaman mendalam bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bertahan selamanya. Semua yang dulu ia anggap penting, mulai dari kemewahan hingga kebahagiaan sementara di istana, kini tampak begitu rapuh. Sidharta merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih abadi yang harus ia cari, sesuatu yang tidak akan memudar seiring berjalannya waktu atau tergerus oleh perubahan kondisi. Kesadaran akan ketidakabadian ini menggugah Sidharta untuk mempertanyakan arti hidup yang sebenarnya. Bagaimana mungkin manusia bisa hidup tenang ketika semuanya bersifat sementara? Bukankah setiap hal yang kita cintai dan miliki akan hilang suatu hari nanti? Pikiran ini menggiringnya pada perasaan hampa dan pencarian yang lebih mendalam. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tak mungkin ditemukan dalam hal-hal yang bisa rusak, berubah, atau hilang. Maka, ia merasa terdorong untuk mencari kebahagiaan yang lebih abadi, yang tidak tergantung pada materi atau keadaan duniawi. Namun, Sidharta juga menyadari bahwa sebagian besar penderitaan manusia muncul dari kemelekatan mereka pada hal-hal yang fana. Ketika manusia mencintai harta benda, status, atau bahkan hubungan, perpisahan dengan semua itu akan membawa kesedihan. Pengalaman-pengalaman ini menuntun Sidharta pada kesimpulan bahwa kemelekatan adalah akar dari banyak penderitaan, karena mengikat diri pada hal-hal yang sementara hanya akan memunculkan rasa kehilangan dan ketakutan ketika saatnya tiba untuk melepaskan. Seiring dengan pemahaman ini, Sidharta mulai merenungkan makna melepaskan kemelekatan. Melepaskan bukan berarti menolak cinta atau kebahagiaan, tetapi belajar untuk mencintai dan merasakan dengan bijak, tanpa menggantungkan kedamaian hati pada hal-hal yang akan berubah. Sidharta merasa bahwa kedamaian sejati hanya bisa dicapai ketika seseorang tidak lagi terjebak dalam keinginan untuk memiliki atau mempertahankan sesuatu yang bersifat sementara. Baginya, inilah kunci untuk mengatasi penderitaan dan menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan. Dalam hatinya, Sidharta mulai merasakan panggilan untuk meninggalkan kehidupan istana untuk mencari kebenaran yang lebih mendalam. Ia tidak ingin hidup dalam ilusi lagi, terpaku pada kenyamanan yang sementara. Kesadaran tentang ketidakabadian mendorongnya untuk melangkah lebih jauh, untuk menemukan sesuatu yang tak bisa direnggut oleh waktu atau kondisi. Dengan penuh keyakinan, Sidharta bertekad menjalani perjalanan yang akan membawanya pada kedamaian abadi, jalan menuju pencerahan sejati yang bebas dari penderitaan. 4. Cinta Kasih Kepada Semua Makhluk Pangeran Sidharta bukan hanya seorang pencari kebenaran untuk dirinya sendiri. Di dalam hatinya, ada rasa kasih yang tulus untuk semua makhluk. Setiap kali ia menyaksikan penderitaan orang-orang di sekitarnya, hatinya terasa perih. Meskipun ia dikelilingi oleh kemewahan istana, ia tidak mampu menutup mata terhadap kenyataan yang dialami oleh banyak orang yang hidup dalam kesulitan. Dari balik tembok-tembok istana, Sidharta mulai menyadari bahwa hidup tak hanya soal kebahagiaan diri sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami dan peduli pada mereka yang membutuhkan. Sidharta tidak bisa menikmati kenyamanan tanpa memikirkan orang lain. Kehidupan yang ia jalani terasa hampa, karena ia sadar bahwa ada banyak orang di luar sana yang bergulat dengan penderitaan. Belas kasih yang mendalam membuat Sidharta merasa terikat pada kehidupan orang-orang di luar istana, dan semakin hari, ia mulai melihat bahwa kedamaian sejati tak akan ia temukan hanya dalam lingkup hidupnya sendiri. Ia mulai merasakan panggilan yang kuat untuk melampaui dirinya, untuk mencari makna hidup yang bisa membawa kedamaian bagi semua makhluk. Cinta kasih Sidharta begitu mendalam, sehingga ia rela mengorbankan hal-hal yang paling ia cintai. Ia menyayangi istri dan anaknya dengan sepenuh hati, namun ia sadar bahwa misinya bukanlah semata-mata untuk keluarganya. Keinginannya untuk mengakhiri penderitaan adalah cinta yang lebih luas, yang melampaui batas-batas keluarga dan rasa kepemilikan. Bukan keputusan yang mudah baginya, tetapi cinta kasih yang tulus ini justru membuatnya semakin kuat dalam menghadapinya. Ia percaya bahwa perpisahan sementara ini adalah pengorbanan yang diperlukan untuk kebaikan yang lebih besar. Keputusannya untuk meninggalkan istana bukanlah bentuk pelarian, tetapi sebuah pengorbanan dengan tujuan yang mulia. Sidharta tidak hanya ingin mengatasi penderitaannya sendiri, tetapi juga menemukan jalan yang dapat membantu orang lain. Ia yakin bahwa ada cara untuk keluar dari penderitaan yang dialami manusia, dan ia berharap dapat membagikan kebijaksanaan yang ditemukannya pada dunia. Baginya, perjalanan ini adalah demi kesejahteraan umat manusia, sebuah misi yang didasari cinta kasih yang begitu besar bagi sesama. Dalam hati Sidharta, cinta kasih adalah cahaya yang menuntunnya menuju jalan pencerahan. Ia tak hanya berfokus pada penderitaan dirinya sendiri, tetapi bertekad untuk membebaskan banyak orang dari penderitaan hidup. Dengan meninggalkan segala kenyamanan duniawi, Sidharta ingin menciptakan perubahan yang bermakna bagi umat manusia. Ia menyadari bahwa hanya dengan pencerahan sejati, ia dapat kembali ke dunia dengan membawa kebijaksanaan yang mencerahkan, sehingga setiap makhluk bisa hidup dalam kedamaian. 5. Keberanian untuk melawan ego dan nafsu duniawi Dalam perjalanan Sidharta menuju pencerahan, ia menyadari bahwa ego adalah sumber utama dari penderitaan manusia. Ego membisikkan keinginan-keinginan tak berujung, membelenggu manusia dalam nafsu dan ambisi duniawi. Ego membuat manusia selalu mencari kepuasan dari hal-hal yang sementara, dari harta, kehormatan, hingga status. Sidharta melihat bahwa selama manusia terikat oleh ego, mereka akan terus menderita, karena segala yang dikejar itu pada akhirnya hanya fana. Ia pun bertekad untuk menemukan cara melampaui batasan yang diciptakan oleh ego itu sendiri. Keputusan Sidharta untuk meninggalkan istana bukanlah tindakan yang mudah. Ia menanggalkan semua kemewahan, kekuasaan, dan rasa aman yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, keberanian Sidharta untuk meninggalkan dunia yang ia kenal adalah langkah pertamanya dalam melawan egonya sendiri. Ia tidak ingin terus-menerus dikendalikan oleh keinginan untuk kenyamanan dan kebahagiaan yang sementara. Baginya, kedamaian sejati hanya bisa ditemukan jika ia mampu meruntuhkan dinding ego yang menghalangi dirinya dari pencerahan. Sebagai seorang petapa, Sidharta memilih hidup sederhana dan disiplin. Ia mulai melatih dirinya dalam pengendalian diri yang ketat, menolak untuk tergoda oleh keinginan yang muncul dari dalam dirinya. Setiap hari, ia berusaha untuk memahami lebih dalam bagaimana pikiran dan keinginan manusia bekerja. Dalam kesederhanaan, Sidharta menemukan kekuatan yang sesungguhnya, sebuah kebebasan yang muncul saat seseorang tidak lagi dikuasai oleh nafsu atau kebutuhan untuk memiliki. Keberaniannya untuk berjuang melawan ego adalah langkah penting dalam mencapai kebijaksanaan sejati. Dalam meditasi yang mendalam, Sidharta mulai melihat akar dari penderitaan dan bagaimana ego selalu membawa manusia pada jalan yang salah. Ia menyadari bahwa hidup yang damai hanya bisa ditemukan ketika seseorang mampu memisahkan diri dari ego dan nafsu duniawi yang menggoda. Keberanian Sidharta untuk menghadapi nafsu dan mengendalikan pikirannya mengantarnya pada pemahaman yang luar biasa, bahwa penderitaan adalah hasil dari keterikatan dan keinginan yang selalu menginginkan lebih. Hanya dengan membebaskan diri dari ego, ia bisa merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Pada akhirnya, Sidharta mencapai pencerahan dan menemukan jalan menuju kebebasan batin yang sejati. Ia memahami bahwa keberanian sejati adalah berani melawan diri sendiri, melawan ego yang selama ini menutup mata manusia dari kebenaran. Dengan mengalahkan ego dan menaklukkan nafsu duniawi, Sidharta tidak hanya menemukan jalan untuk dirinya sendiri, tetapi juga jalan untuk seluruh umat manusia. Pencerahan ini adalah warisan kebijaksanaan yang ia bagikan kepada dunia, agar setiap orang bisa hidup tanpa belenggu ego dan menemukan kedamaian dalam kebebasan batin yang sejati. 6. Perjalanan menemukan pencerahan Setelah meninggalkan istana, Sidharta memulai perjalanan spiritualnya dengan tekat yang tak tergoyahkan. Selama enam tahun, ia mengembara, bertemu guru-guru bijaksana, dan mempelajari berbagai praktik meditasi serta disiplin keras. Di tengah perjalanan itu, ia menahan diri dari segala kemewahan dan kenyamanan, bahkan berpuasa dan melakukan latihan yang melelahkan. Ia menolak makanan dan tidur demi mencapai pengendalian diri yang sempurna, berharap bahwa kedisiplinan ekstrim ini akan membawanya pada kebenaran sejati. Namun, meski sudah melampaui batas-batas fisik, ia merasa belum menemukan jawaban yang ia cari. Sidharta akhirnya menyadari bahwa penderitaan tidak dapat diatasi hanya dengan menyiksa tubuh. Ia mulai melihat bahwa pencapaian sejati membutuhkan keseimbangan antara tubuh dan batin. Setelah menyadari kesiasiaan dari praktik-praktik ekstrim, Sidharta memutuskan untuk mengikuti jalan tengah, tidak terjebak pada kemewahan, tetapi juga tidak pada penyiksaan diri. Jalan tengah ini membawa ketenangan dalam dirinya, dan membantunya mendekati kebenaran dengan pandangan yang lebih jernih dan terbuka. Dengan hati yang mantap, ia pun bertekad untuk mencapai pencerahan melalui meditasi yang penuh kesadaran. Di bawah pohon bodi yang rindang, Sidharta berdiam diri dalam meditasi yang dalam dan tenang. Malam demi malam ia duduk dalam hening, menghadapi setiap godaan dan ketakutan yang muncul dalam pikirannya. Dalam kesunyian yang pekat, ia mulai melihat kebenaran yang sesungguhnya tentang kehidupan, menyaksikan bagaimana keinginan, kemelekatan, dan ego telah membelenggu manusia dalam siklus penderitaan. Hingga pada suatu malam, Sidharta mencapai pencerahan sempurna, sebuah kebangkitan batin yang melampaui pemahaman biasa. Ia merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan, kebebasan dari segala nafsu dan keinginan. Dalam momen pencerahan ini, Sidharta melihat hukum alam yang mengatur kehidupan, memahami asal mula penderitaan serta jalan untuk mengatasinya. Ia menyadari bahwa setiap makhluk hidup dapat membebaskan diri dari penderitaan melalui praktik jalan mulia berunsur delapan yang terdiri dari pandangan benar, niat benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Jalan ini mengajarkan manusia untuk hidup dengan bijaksana, menjaga etika, dan mengendalikan pikiran, sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan kedamaian batin yang sejati. Pencerahan yang Sidharta capai bukan hanya sebuah pemahaman bagi dirinya sendiri, tetapi sebuah warisan kebijaksanaan bagi seluruh umat manusia. Dengan pencapaian ini, ia menyadari bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang atau status, memiliki potensi untuk menemukan kebahagiaan sejati yang bebas dari penderitaan. Pencerahan ini membuatnya kembali ke dunia dengan hati yang penuh cinta kasih dan kepedulian yang tulus, membawa ajaran yang kemudian akan menjadi landasan bagi mereka yang mencari kebebasan dari belenggu kehidupan dan menemukan kedamaian dalam batin. Keputusan Pangeran Sidharta untuk meninggalkan kehidupan istana adalah simbol keberanian, cinta kasih, dan komitmen terhadap kebenaran yang sejati. Perjalanan hidupnya mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan dalam kemewahan atau kesenangan duniawi, tetapi melalui pemahaman, disiplin, dan pengendalian diri. Dalam menggapai pencerahan, Sidharta telah menunjukkan bahwa manusia bisa mengatasi penderitaan dengan cara membebaskan diri dari kemelekatan dan ego. Hingga kini, ajaran Buddha menjadi panduan bagi jutaan orang di seluruh dunia, memberikan harapan dan inspirasi bagi mereka yang mencari makna hidup di tengah dunia yang penuh tantangan. Terima kasih telah menonton!